Untuk mengungkap kasus dugaan penisaan agama yang dilakukan Ahok, Kapolri Jendral Tito Karnavian mengaku bekerja sangat keras dan cepat. Yang bahkan membandingkan kinerjanya dengan KPK yang tak juga menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi sumber waras. Padahal dalam kasus itu BPK sudah membuka terang-terangan. Ada potensi kerugian ratusan miliar dalam kasus sumber waras. Beberapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka. Tapi setelah ditangani oleh Kapolri bisa menjadi tersangka. Itulah takbir umat Islam peserta aksi Superdamai 2 Desember lalu. Saat Kapolri Jendral Tito Karnavian membandingkan kinerja polisi dan komisi pemberantasan korupsi KPK terkait pemeriksaan terhadap Basuki Cahaya Purnama. Alias Ahok. Untuk menunjukkan keseriusan Polri, bahwa Polri sangat serius melangani kasus ini dan mengajukannya. Sementara itu drama kasus Ahok di KPK belum menunjukkan titik terang. Mesipun badan pemeriksa keuangan, BPK sudah membuka hasil auditnya. Kita menyebutnya kerugian negara. Namun KPK bergeming. Sampai dengan saat ini belum ditemukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Urus saja itu temuan BPK, ini sudah ada kerugian negara. Wajar saja bila Fahri Hamzah terdengar emosi. Pasalnya, BPK dan berbagai pihak sudah menjelaskan adanya dugaan persekokolan antara Ahok dan Oknum di DPRD DKI Jakarta. Kerugian negara sebesar 191 M. Dia mengirim surat kepada Ketua DPRD itu pada tanggal 21 Oktober. Nah ini saya kira Ahok memperhitungkan ini secara apa? Eksekutif kan mendesak terus. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Istilahnya itu barter tadi belas mangka. UPS Skinner Printer itu 800 miliar. Sebagian tanah rumah sakit sumber waras itu adalah 800 miliar. Kondisi itulah yang dinilai memicu sinyal lemen adanya perlakuan istimewa untuk Basuki Cahaya Purnama, alias Ahok. Seberapa kali juga diperiksa KPK, tidak bisa jadi tersangka. Tapi setelah ditangani oleh Polri, bisa menjadi tersangka. Tim MNC Media melaporkan.